Selamat datang di Wibu Center Tempatnya alur cerita manhua terbaru Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhua terbaru Yaitu Terisekai menjadi gubernur Saat ini kota perbatasan sangat maju ya Roland telah membuat beberapa kemajuan di kota perbatasan Yang mana itu sangat signifikan untuk kemajuan dari kota perbatasan Dan ya kita langsung ajalah ke alur ceritanya yang full 1 jam Mantap dah, langsunglah dicapcus Dan ya scene pun berpindah Di kota Wilau Saat ini di kota Wilau ada beberapa pengungsi yang sedang mangkir ya Mereka dibuang oleh warga Wilau soalnya mereka terkena penyakit Black Death Dan disitu ada Eko ya Eko bersama Tuan Brian Mereka melihat seorang wanita yang mengalami penyakit Black Death Wah kasihan banget dadah Eko sampai bersedih tuh melihat wanita itu Dasar bangke Mereka semua ditelantarkan gara-gara tidak punya uang Untuk membeli eliksir Bener-bener dah Dan oke dah Brian pun memberi instruksi kepada Nona Eko Untuk memberi semangat kepada mereka semua Supaya mereka semua bisa termotivasi untuk sembuh Dan ya Nona Eko pun memberi lagunya Ia bernyanyi Ia bernyanyi dengan merdu Ia memberi tahu semua warga yang ada disitu Untuk pergi ke wilayah pelabuhan Karena disitu ada pengobatan gratis Ya pengobatan gratis Dari Roland Bambelden Walah orang-orang disitu jadi kaget ya Ada pengobatan gratis Ya pengobatan untuk penyakit Black Death lagi Itu sangat membingungkan Apakah itu benar Brian yang melihat itu sangat senang sekali Dengan kemampuan dari Nona Eko Sepertinya mereka mulai termotivasi Dengan sir suara dari Nona Eko Dan ya mereka pun bangun Mereka akan menuju ke pelabuhan Untuk mendapatkan penyembuhan Dan oke siap Kalian semua Bawa keluarga kalian yang terkena Penyakit Black Death Ya bawa siapapun Yang kalian kenal Bawa semuanya ke pelabuhan ya Dan oke kita pindahsin di pelabuhan Dan ini dia ya di pelabuhan Sudah ada si Ford itu sama si Theo Mereka sedang membagi Obat untuk para pengungsi Yang terkena penyakit Black Death Dan mereka mulai meminum Satu persatu obat yang diberikan Oleh si Theo dan si Ford Wah 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 Mereka sangat senang ya Kemudian si Ford mulai berpidato Obat-obat ini semuanya disediakan Oleh Tuan Roland Wimbledon Di kota perbatasan Beliau adalah pangeran keempat Dari kerajaan Grey Castle Wimbledon Yang sekarang sedang memerintah Wilayah perbatasan Yang mulia Roland Sangat berbeda dengan Pemimpin-pemimpin yang lainnya Soalnya yang mulia Roland Dengan tulus ingin membantu kalian Semua dari penyakit ini Ya kalian tidak perlu Membayar sepeserpun Dari obat yang telah disediakan Kalian tinggal minum Dan kalian akan sembuh Wah beneran seperti itu Semua fungsinya ada disitu Sangat kaget ya Pangeran Roland ya Ya ternyata sangat baik ya Aku tidak mengira Dia sangat baik sekali Kepada kita semua Dan kemudian Wanita yang terkena Black Death itu Mulai merasa baikan ya Demamnya sudah sembuh Dan tanda hitamnya Sedikit demi sedikit Mulai hilang Wah 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 Ini sangat efektif sekali Theo yang melihat itu Jadi senang ya Ia merasa Bisa menyelamatkan Semua pengungsi Yang ada disini Dan ya Akhirnya Para pengungsi yang lain pun Ikut mengantri Untuk mendapatkan Obat murni Dari kota perbatasan Yang telah diberikan oleh Roland Memberton Mereka semua Ngantri Mereka sangat menginginkan Obat-obat itu Dan oke Theo pun melanjutkan Pidato dari si Ford Yang mengatakan Kalau yang mulia Roland Memberton Sekarang sedang membutuhkan Pekerja Ya pekerja pertanian Pekerja pabrik Pekerja pembangunan Kota perbatasan Sekarang sedang berbenah Yang mulia Roland Sedang membangun Kota perbatasan Menjadi kota metropolitan Bagi kalian semua Yang tertarik Untuk menjadi pekerja Di kota perbatasan Silahkan ikut kami Silahkan ikut kapal kami ya Kami akan belayar Menuju kota perbatasan Tapi Bagi kalian yang tidak mau Kami tidak memaksanya Jadi Itu terserah kalian Kalian mau bekerja Di kota perbatasan Atau tidak Itu adalah Pilihan hidup kalian Dan oke lah Beberapa orang pun Mulai mengantri Untuk menjadi pekerja Di kota perbatasan Ya setelah mereka Meminum obat Dari kota perbatasan itu Mereka pun langsung Mendaftar menjadi pekerja Di kota perbatasan Mantap dah Anda memang luar biasa Tuan Theo Aku sangat senang Bisa melihat Anda Bekerja dengan sangat efektif Tapi Tuan Theo Kenapa kapalnya Cuman sedikit Kita membutuhkan Lebih banyak kapal lagi Untuk mengangkut Para pengungsi ini Kau tenang saja Brian Semuanya telah diatur Oleh nyonya Margaret Setelah mereka semua Masuk kapal Akan ada kapal-kapal lagi Yang akan mengangkut Mereka semua Wah mantap Anda memang luar biasa Tuan Theo Gandu tapi Ya ada prajurit Yang mau melapor Ia langsung menghadap Tuan Brian Tuan Brian Ada situasi yang gaswat Waduh Ada apa Kau mau melapor apa Cepat katakan Maaf Tuan Brian Ada seorang penyusup Yang memasuki Para pengungsi Ia tidak mendaftar Tapi tiba-tiba Ia langsung melompat Ke kapal Waduh Apa Anda Oke lah Kalau gitu Kita akan ke sana Dan ya Sin pun berpindah Di kapal pengungsian Dan disitu ternyata Ada Hilfaukes Ternyata penyusupnya Adalah si Hilfaukes Ini ya Ia ditangkap Sama si Iron X Ia mulai Ditodong pistol Woi 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 Katakan sebenarnya Kau ini siapa Kau mata-mata Dari mana Dari Timothy Atau dari Garcia Atau kau utusan Dari gereja suci Aku bukan utusan Dari siapapun Aku adalah Hilfaukes Hilfaukes Aku kenalan dari Theo Aku adalah anggota Dari Rats Yah kemudian Si Brian dan si Theo Langsung menunjuk Iron X Mereka berlari Untuk menjaga Si Iron X Menembak Hilfaukes Waduh Waduh Tolong jangan tembak Dia Tuan Iron X Dia adalah temanku Dia adalah anggota Rats Walah Tapi Dia telah menyucup Di antara para Penderita Black Death Apa kau benar-benar Mengenalnya Theo Sebenarnya Dia adalah anggota baru Aku ingin bertanya Kepadamu Fawkes Kenapa kau malah Kesini Apa ini yang diperintahkan Oleh Rats Kepadamu Soalnya Rats menyuruhmu Untuk menyebar Isu terkait dengan Pengungsi yang akan Kekota Perbatasan Kenapa kau malah Disini Aku kesini Karena aku ingin Menyelayani Roland Wimbledon Tolong ajak aku Kekota Perbatasan Aku tidak ingin Disini terus Tolonglah Tolong aku ingin Kekota Perbatasan Untuk melayani Roland Wimbledon Tutup mulutmu Bangke Sebut dia yang mulia Kenapa kau menyebutnya Dengan tidak sopan Seperti itu Dasar kau Bangsawan Tolong Aku bukan musuh Kalian Aku bukan suruhan Siapapun Apalagi Gereja Suci Aku hanya ingin Menjadi seorang pelayan Dari Roland Wimbledon Dan tiba-tiba Waduh Ada botol kecil Yang jatuh dari Sakunya si Fawkes Apa anda itu Dan ternyata Setelah dilihat Itu adalah Elixir dari Gereja Suci Kenapa kau memiliki Ini Fawkes Apa kau bisa Menjelaskannya Maafkan aku Telah menyusup Kesini Tapi Itu semua Gere-gere Gereja Suci Aku telah menghabiskan Semua hartaku Untuk membeli Elixir-elixir itu Dan ternyata Elixir itu Tidak bekerja dengan Baik Dan keluargaku Langsung Instant kill Gere-gere penyakit itu Tolong maafkan aku Aku ingin balas dendam Kepada mereka semua Yang telah Mengkill Keluargaku Waduh Waduh Malahan Aku tidak tahu Kau itu bohong Atau jujur Fawkes Tapi Sekarang nasibmu Ada di tangan kami Dan juga Nona Nektel Benarkah Nona Nektel Aku membutuhkanmu Sekarang Walah 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 Ternyata Kau menyadariku Ya Theo Waduh Ternyata Si Nektel Berada disitu Dari tadi Yah Kemudian Hilfawkes Bercerita Kalau sebelumnya Ia adalah seorang Aktor Di dalam Kota Wilau Ia bersama istrinya Manggung di teater Tersebut Tapi Gereja Suci Telah menangkapku Soalnya Istriku itu Adalah seorang Penyihir Dan Ia ketahuan Kalau dirinya adalah Penyihir Dan akhirnya Mereka Membawanya Walah Walah Aku sangat marah Sekali Aku ingin menyelamatkan Istriku itu Aku pun Berangkat ke gereja Dan langsung Memberikan Uang tebusan Untuk membahaskan Istriku Pengawalnya Setuju Dan menerima Uang dariku Tapi Ternyata Istriku sudah Mokat Waduh Ia sangat sedih Sekali Walaupun istrinya Adalah seorang Penyihir Tapi Ia sangat Mencintainya Tapi Kenapa ini Terjadi Kepadaku Aku sangat Membenci Mereka semua Gereja Suci Mereka sangat Bangki Bener Aku ingin Balas dendam Kepada mereka Semua Dan Akhirnya Aku menemukan Organisasi Reds Mereka Memerangi Gereja Suci Melalui Tuan Theo Jadi Aku berusaha Untuk mencari Informasi Tentang Tuan Theo Dan ternyata Tuan Theo Adalah Pengawal Dari Roland Wimbledon Dan aku Telah menerima Rumor Kalau yang Mulia Roland Wimbledon Telah menampung Banyak penyihir Di kota Perbatasan Jadi Aku ingin Menkonfirmasi Kebenarannya Waduh Gimana Nona Naik Tel Apa dia Berkata Jujur Dia memang Jujur Theo Aku telah Merasakan Auranya Dan Sekarang Terserah Kepadamu Theo Mau Menerimanya Atau Kau Mau Mengkilnya Sekarang Juga Ya Gak Mungkin Gue Killah Nona Naik Tel Oke lah Kalau Gitu Aku Akan Menerimamu Sebagai Anak Buahku Kemudian Hilfau Keseberanya Kepada Nona Naik Tel Apakah Benar Yang Mulia Roland Membiarkan Para penyihir Untuk Hidup Damai Di Kota Perbatasan Itu Memang Benar Sayang Sekali Seandainya Aku Tahu Lebih Awal Istriku Akan Aku Langsung Bawa Ke Situ Ia Pasti Akan Hidup Sekarang Janganlah Menyesal Dengan Penyesalanmu Itu Kau Harus Hidup Kau Harus Menyelamatkan Semua Penyir Yang Masih Hidup Untuk Kau Bawa Ke Kota Perbatasan Oke Siap Mohon Bantuannya Nona Naik Tel Dan Ya Theo Menerima Si Hilfokus Ini Sebagai Anak Buahnya Dan Ia Akan Tetap Berada Di Anggota Reds Dan Itu Dia Si Hilfokus Langsung Dibebaskan Ia Langsung Diberi Tugas Untuk Menyebar Isu Terkait Obat Murni Yang Telah Disediakan Oleh Yang Mulia Roland Bemberton Dan Ia Harus Mematahkan Isu Terkait Dengan Penyihir Adalah Penyebab Dari Black Dead Sebarlah Isu Kalau Gereja Suci Telah Memanfaatkan Penyakit Ini Untuk Mendulang Keuntungan Yang Sangat Banyak Dan Juga Ini Bukanlah Ulah Dari Para Penyihir Melainkan Dari Gereja Suci Sendiri Wah Ternyata Tugasnya Berat Banget Dan Oke Sin Berpindah Sekarang Ke Markas Reds Ini Dia Pimpinan Dari Reds Namanya Adalah Walker Ia Sedang Menunjukkan Dua Bocil Yang Telah Selamat Dari Penyakit Black Dead Ini Semua Berkat Minuman Obat Murni Dan Itu Ada Si Theo Ia Sedang Memberi Obat Murni Kepada Si Walker Itu Dan Disitu Juga Ada Si Hilfaukes Ia Dibawa Untuk Menjadi Mata 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 Dari Roland Wimbledon Theo Pun Mengatakan Kalau Red Sekarang Diberi Misi Khusus Untuk Menyebar Isu Ya Isu Terkait Dengan Elixir Dari Gereja Suci Yang Mana Itu Adalah Akal-akalan Dari Gereja Suci Untuk Mendulang Keuntungan Dan Penyakit Ini Bukan Berasal Dari Penyihir Tapi Melainkan Hanya Penyakit Biasa Yang Ditimbulkan Dari Makhluk Kecil Yang Disebut Bakteri Dan Juga Organisasi Red Diberi Instruksi Untuk Menyebar Obat Ia Bisa Menjual Obat Murni Ini Bisa Untung Besar Nih Bos Tapi Kalian Semua Tidak Boleh Menjualnya Lebih Dari Sepuluh Perak Ini Tidak Dijual Dengan Harga Yang Mahal Supaya Semua Warga Bisa Membelinya Tapi Ini Sangat Luar Biasa Sekali Bos Ini Adalah Air Penyembuh Yang Bisa Menyembuhkan Obat Dari Black Dead Ini Keuntungan Yang Luar Bos Gili Bener Tapi Si Theo Ini Tau Kelakuan Dari Anggota Red Ini Mereka Pasti Menjual Dengan Harga Mahal Oleh Karena Itu Theo Memastikan Kalau Mereka Semua Tidak Menjualnya Dengan Harga Yang Mahal Dan Traus Njir Ia Malah Menusuk Obat Air Murni Apa Maksudnya Ini Tuan Theo Aku Menegaskan Kepada Kalian Semua Ya Kalau Ini Harganya Sepuluh Koin Perak Tidak Boleh Lebih Dari Itu Dan Juga Satu Orang Hanya Boleh Beli Satu Dalam Satu Minggu Jika Kalian Menjualnya Lebih Maka Perjanjian Kita Akan Batal Dan Kalian Semua Taukan Akibatnya Tuan Roland Itu Sangat Baik Sekali Kepadaku Dan Juga Kepada Semua Orang Tapi Kalian Taukan Aku Tidak Sebaik Tuan Roland Waduh Soalnya Si Theo Itu Memang Mantan Mata-Mata Dari Kota Willow Ia Harus Berhati-hati Dan Oke Aku Menerimanya Tuan Theo Aku Setuju Dengan Syaratmu Itu Dan Ya Terima Kasih Walker Kau Telah Percaya Kepadaku Perjanjian Pun Dipuat Semua Air Murni Akan Didistribusikan Oleh Anggota Rats Dan Oke Sin pun Berpindah Di Kerajaan Hermes Di Katedral Gereja Suci Disitu Ada Pendeta Maini Ia Sedang Dihadapkan Dengan Seorang Jemaat Yang Memohon Kepada Pendeta Maini Untuk Diberikan Obat Eliksir Suci Istrinya Sedang Sakit Parah Karena Terkena Black Death Jadi Ia Memohon Untuk Diberikan Eliksir Suci Itu Tapi Ia Cuma Memiliki Sebutir Telur Untuk Bayarannya Apakah Boleh Pendeta Maini Ya Tentu Saja Boleh Saratnya Menempatkan Hati Dan Harapan Di Jalan Yang Gelap Yang Penuh Dengan Penipuan Dan Juga Ketidak Adilan Itu Akan Segera Dihukum Tapi Kau Telah Datang Kesini Untuk Memuja Dewa Aku Akan Memberimu Kebaikan Atas Ketaatanmu Kepada Dewa Terima Kasih Pendeta Maini Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Telah Memberi Kesempatan Untuk Langsung Tunduk Kemudian Ada Seorang Pendeta Yang Melapor Kalau Ia Mendapatkan Laporan Dari Warga Ya Itu Laporan Yang Cukup Mencengangkan Orang Itu Melapor Kalau Di Kota Willow Penyakit Black Dead Telah Diatasi Mereka Memberikan Obat Secara Gratis Waduh Mereka Mereka Itu Siapa Cuk Waduh Pendeta Maini Kaget Ya Kemudian Pindah Sin Di Sebuah Ruangan Dan Itu Dia Orang Yang Memberi Informasi Terkait Dengan Obat Yang Menyembuhkan Black Dead Di Kota Willow Pendeta Maini Menanyakan Kebenaran Dari Berita Itu Dan Disitu Ada Seorang Nenek Nenek Yang Menyeramkan Jir Siapa Itu Dan Ini Dia Orang Yang Mau Melapor Terkait Dengan Obat Obat Yang Telah Menyembuhkan Penyakit Black Dead Obat Itu Hanyalah Sekandong Air Yang Diminum Oleh Para Pengungsi Yang Ada Disitu Mereka Semua Yang Terkena Penyakit Black Dead Langsung Meredah Soalnya Mereka Meminum Air Murni Yang Telah Mereka Berikan Waduh Sembuh Ya Para Pendeta Disitu Jadi Kaget Bagaimana Ada Obat Yang Bisa Menyembuhkan Penyakit Black Dead Ini Selain Elixir Dari Geraja Suci Apa Maksudnya Ini Dan Dan Juga Orang Itu Melaporkan Kalau Ia Melihat Cewek Terbuang Itu Pasti Seorang Penyihir Jir Pendeta Itu Langsung Kesal Sekali Penyihir Apakah Mereka Penyihir Yang Menyebarkan Obat Itu Waduh Ya Saya Tidak Tau Bos Yang Jelas Disitu Ada Beberapa Pasukannya Juga Yang Menjaga Para Penyihir Itu Mereka Menggunakan Tongkat Panjang Aneh Sekali Masa Menggunakan Tongkat Panjang Penduk Aneh Aneh Lagi Ya Terima Kasih Atas Laporan Itu Ini Hadiahnya Untukmu Sebuah Elixir Wah Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Aku Sangat Membutuhkannya Terima Kasih Tuan Pendeta Dan Cerong Jir Malah Dikil Itu Orangnya Gile Bener Dan Itu Dikil Sama Nenek Nenek Yang Ada Disitu Gile Bener Siapa Sebenarnya Nenek Nenek Ini Orang Itu Sangat Bodoh Sekali Kenapa Kau Datang Kesini Untuk Melaporkan Hal Yang Tidak Penting Waduh Malahan Dan Ya May Pun Langsung Memberi Perintah Kepada Para Pendeta Disitu Untuk Segera Menginterogasi Mereka Semua Yang Telah Berada Di Kota Perbatasan Suruh Gereja Disitu Untuk Mengatasi Ini Semua Jangan Biarkan Obat Itu Meraja Lela Kita Akan Rugi Jika Itu Tersebar Dengan Cepat Waduh Waduh Kaswat Oke lah Kalau Begitu Juga Terkait Penyihir Yang Membawa Obat Obat Itu Segera Atasi Mereka Jangan Sampai Mereka Menyebar Segera Sebar Isu Terkait Penyihir Yang Jelmaan Demon Kalau Itu Semua Dibiarkan Mereka Akan Meraja Lela Jangan Biarkan Itu Terjadi Suruh Gereja Suci Yang Ada Di Cabang Kota Wilau Untuk Mengatasi Itu Jangan Dibiarkan Terus Menerus Siap Pendeta Mene Dan Oke Dah Nenek Nenek Itu Memberikan Obat Yang Tadi Dihadiahkan Sama Orang Yang Yakil Ia Pun Bertanya Apa Yang Harus Aku Lakukan Tuan Mene Wah Wah Kira Kira Apa Kemudian Nenek Nenek Menunjukkan Sesuatu Dan Wuuu Jir Ternyata Ia Adalah Seorang Penyihir Ia Adalah Penyihir Perubahan Waduh Waduh Ternyata Mene Memiliki Seorang Penyihir Yang Menjadi Pengawalnya Waduh Dasar Bang Kedada Dan Ya Kita Tidak Tau Siapa Wanita Ini Karena Sin Pun Berpindah Kembali Ke Kota Wilau Di Kota Wilau Banyak Orang Yang Mendaftar Menjadi Warga Kota Perbatasan Dan Disitu Ada Para Pengungsi Untuk Mendeteksi Hal Yang Mencurigakan Kemudian Disitu Ada Eko Nektal Bertanya Kau Sedang Apa Disitu Eko Ya Eko Pun Bercerita Kalau Dirinya Dulu Sama Seperti Para Pengungsi Itu Dulu Dirinya Juga Terlantar Seperti Para Pengungsi Ini Tapi Dulu Ia Tidak Ada Yang Menolong Ia Sangat Menderita Sekali Dan Sekarang Para Pengungsi Itu Tidak Nektal Pun Menenangan Si Eko Kau Tidak Usah Mengingat Masa Lalu Eko Sekarang Kau Telah Aman Bersama Yang Mulia Roland Terima Kasih Nektal Kalau Bukan Karena Dirimu Aku Tidak Akan Berada Disini Ya Santai Kita Semua Ada Disini Karena Yang Mulia Roland Dan Kita Akan Terus Menyebar Kebaikan Kepada Semua Orang Itu Semua Yang Diajarkan Oleh Yang Harus Terus Menerus Membuat Kebaikan Kepada Semua Orang Dan Ya Itu Sangat Menyenangkan Ya Perasaan Hangat Ini Tidak Akan Pernah Aku Lupakan Dan Oke Beberapa Saat Kemudian Disitu Ada Beberapa Orang Yang Datang Dari Wilayah Perbatasan Ya Theo Dan Iron X Melihat Mereka Semua Datang Dengan Jubah Yang Aneh Sepertinya Mereka Dikirim Oleh Gereja Suci Waduh Berbahaya Ini Sepertinya Mereka Adalah Organisasi Yang Dikirim Oleh Gereja Suci Untuk Menangani Kota Wilau Ini Kita Harus Waspada Iron X Oke Siap Kita Jangan Lengah Sepertinya Mereka Akan Menyerang Tenang Saja Iron X Anggota Rats Akan Langsung Menyebar Mereka Akan Diketahui Ya Aku Akan Langsung Mengatasi Itu Semua Siap Theo Kau Memang Bisa Dianalkan Disini Kemudian Sin Berpindah Di Malam Hari Disitu Ada Seorang Cewek Yang Sedang Mematamatai Walah Ia Sedang Mematamatai Para Penjaga Yang Sedang Menjaga Basecamp Para Penyihir Dari Kota Perbatasan Sepertinya Cewek Itu Dari Gereja Suci Ia Sedang Bersembunyi Dari Patroli Penjaga Tapi Ia Merasa Heran Kenapa Penjagaannya Tidak Terlalu Ketat Dan Mereka Dari Organisasi Mana Cewek Itu Jadi Bingung Kemudian Karena Patrolinya Cuman Satu Ia Langsung Bergerak Ia Akan Mengkil Satpam Disitu Dan Itu Dia Yang Anggota Patrolinya Orang Terlambat Menyadari Ada Pergerakan Disitu Dan Langsung Dikil Penjaganya Wala Modar Langsung Disabat Sama Cewek Gile Benar Itu Cewek Sepertinya Ia Adalah Seorang Asasin Gile 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 Kemudian Scene Berpindah Itu Ada Si Lightning Ia Langsung Menghampiri Para Penyihir Lainnya Yang Ada Disitu Mereka Sepertinya Sedang Makan Makan Kenapa Kalian Tidak Mengajak Untuk Makan Makan Selamat Datang Wendy Makanan Telah Siap Siaga Kau Harus Makan Wendy Waduh Saya Kira Kalian Meninggalkanku Ternyata Kalian Menyiapkan Makanan Untuk Kuya Terima kasih Kak Wendy Ini Juga Ada Minuman Silahkan Diminum Lightning Ini Minuman Kesukaan Soda Sprite Wah Mantap Tapi Lily Malah Protes Kita Kapan Pulangnya Si Aku Belum Mandi Selama Tiga Hari Badanku Jadi Lepek Lepek Ini Waduh Malahan Wala Kau Ini Gimana Sih Sepertinya Kau Telah Menjadi Seorang Bangsawan Kau Malah Rindu Dengan Mandi Waduh Waduh Sepertinya Kau Lupa Kau Pernah Mengatakan Kalau Mandi Itu Adalah Kebiasaan Bangsawan Ya Udahlah Nggak Usah Protes Ini Adalah Kesukaanku Kesukaanku Adalah Mandi Wala Malahan Kemudian Ada Pengawal Yang Tadi Dikil Wah Ia Langsung Mendekati Para Penyihir Itu Waduh Waduh Gas Wat Itu Adalah Cewek Tadi Sepertinya Ia Adalah Penyihir Ia Penyihir Yang Bisa Menyamar Dan Ternyata Ia Langsung Mendekati Penyihir Penyihir Yang Disitu Ia Sudah Berniat Untuk Mengkil Penyihir Ini Dan Ternyata Nektel Menyadarinya Ia Langsung Menodong Walah Kenapa Kau Menodongku Aku Adalah Prajurit Patroli Apa Kau Tidak Mengenalku Aku Memang Mengenalmu Tapi Bagaimana Seorang Petugas Patroli Memiliki Aura Sihir Jihir Malah Ketahuan Sepertinya Dia Adalah Penyihir Pendeteksi Gas Wat Ini Dan Oke Langsung Diseru Ya Ia Langsung Menyerang Nektel Nektel Pun Mundur Dan Orang Itu Langsung Berlari Dengan Pisaunya Ia Langsung Berlari Menuju Lily Ia Menyerang Lily Yang Paling Dekat Waduh Gas Wat Wendy Pun Langsung Berlari Ke Arah Lily Ia Menyelamatkan Si Lily Lily Yang Mau Diserang Penyihir Jadi Panik Tapi Stress Ya Si Wendy Langsung Menahan Serangan Dari Penyihir Itu Waduh Waduh Si Wendy Malah Terkena Sabetan Dari Si Penyihir Bang Kau Kenapa Kau Menahan Serangannya Dasar Kutu Kupret Ya Nektel Kesal Banget Dan Tor Ia Langsung Menembak Si Penyihir Yang Menyamar Itu Dan Cerot Langsung Kena Jantungnya Pas Itu Gile 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 Ya Si Penyihir Yang Menyamar Menjadi Penjaga Itu Langsung Tepar Ia Langsung Tidak Bisa Bergerak Karena Jantungnya Didor Itu Sama Si Nektel Ia Pun Menampakkan Wujud Aslinya Ya Wujud Aslinya Yaitu Seorang Perempuan Yang Mana Ia Langsung Mokat Waduh Malahan Dan Sebelum Ia Mokat Ia Malah Mengingat Pendeta Hiter Itu Adalah Pendeta Yang Memberinya Kesempatan Untuk Hidup Ya Untuk Hidup Sebagai Seorang Penyihir Yang Diasuh Oleh Geraja Suci Dan Dia Terus Menjadi Penganut Dewa Karena Pendeta Hiter Selalu Menyayanginya Tapi Ternyata Ia Sekarang Telah Modar Ia Modar Karena Misinya Itu Dan Nektai Langsung Menatapnya Ia Merasa Sedih Harus Mengkill Penyihir Tapi Syukurlah Lili Tidak Apa-apa Tapi Wendy Woy Wendy Kenapa Kau Ternyata Wedi Malah Tidak Apa-apa Wedi Malah Bingung Perasaan Tadi Perutnya Diserang Sama Pisau Tapi Kenapa Tidak Tidak Ada Luka Sama Sekali Malahan Yang Robek Cuman Jaket Yang Ia Bawa Waduh Itu Adalah Alat Pelindung Yang Diberi Sama Yang Mulia Roland Ternyata Ini Sangat Tebal Dan Bisa Menghalau Serangan Pisau Tersebut Walau Ini Sangat Berguna Sekali Tapi Lili Malah Nangis Ia Menangis Karena Wedi Telah Menyelamatkannya Kenapa Ia Menolongnya Aku Sangat Takut Kak Wendy Aku Bisa Mengatasinya Tadi Tapi Kau Malah Senekat Itu Tenang Aku Baik Baik Saja Kau Tenang Kau Adalah Malekat Penyelamat Kota Perbatasan Jadi Kau Layak Dilindungi Maafkan Aku 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 Sangat Takut Sekali Waduh Malah Si Bocil Nangis Itu Dada Dan Oke Berkat Wendy Lili Selamat Dan Berkat Rompi Dari Si Roland Wembelden Wendy Juga Selamat Dari Serangan Si Penyihir Itu Yah Nek Tel Puan Akan Pergi Ia Akan Mencari Lagi Barangkali Ada Penyusup Lainnya Ia Akan Berpatroli Malam Ini Kalian Juga Harus Berhati Hati Semuanya Waspada Karena Kita Sedang Diserang Oleh Gereja Suci Oke Kalau Gitu Semuanya Kita Harus Menggunakan Rompi Yang Diberikan Oleh Yang Mulia Rolan Itu Sepertinya Masih Ada Banyak Oke Siap Tapi Si Lek Malah Bingung Kenapa Penyihir Ini Menyerang Sesama Penyihir Aku Tidak Mengerti Kenapa Sesama Penyihir Harus Saling Menyerang Seperti Ini Dia Kan Penyihir Kenapa Harus Saling Ngekill Hanya Karena Berbeda Pendapat Kau Malah Kehilangan Nyawamu Apakah Ini Layak Diperjuangkan Ataukah Ini Hanya Buang Buang Nyawa Saja Waduh Kau Ngomong Apa Lek Ning Kita Disini Sedang Berjuang Untuk Menyelamatkan Para Penyihir Ketika Penyihir Itu Berbeda Pendapat Artinya Ia Telah Tersesat Ia Tersesat Kejalan Yang Salah Dan Woke Malam Itu Sangat Kelam Sekali Karena Ada Penyerangan Dari Mata Mata Geraja Suci Dan Woke Sin Pun Berpindang Malam Beranjak Ke Dinihari Dan Sekarang Beberapa Penjaga Telah Disiapkan Untuk Menjaga Para Penyihir Dari Serangan Geraja Suci Dan Ternyata Ada Beberapa Orang Yang Menyerang Waduh Waduh Mereka Langsung Ditembak Itu Sama Para Pengawal Kota Perbatasan Wah Malahan Cemen Bawang Ngedah Dan Mereka Semua Langsung Lari Itu Mereka Lari Terbirit Wala Wala Tapi Prajurit Prajurit Yang Terluka Itu Dan Ternyata Ada Banyak Penyihir Yang Menyamar Yang Telah Mengkill Para Prajurit Waduh Lekning Menemukannya Itu Beberapa Mayat Prajurit Yang Telah Dikil Dan Peperangan Telah Berakhir Sampai Subuh Wah Lama Banget Ya Perangnya Dan Itu Dia Ya Semua Penyihir Dan Bang Teo Mereka Semua Berkabung Dengan Para Prajurit Yang Telah Mudar Ya Beberapa Prajurit Telah Mudar Disitu Dan Langsung Dimakamkan Disitu Dan Langsung Diberikan Pengupacaraan Penghormatan Mereka Telah Berjuang Keras Bahkan Mengorbankan Nyawanya Untuk Menyelamatkan Para Penyihir Yang Ada Di Kota Wilau Nektel Merasa Sedih Karena Mereka Yang Telah Gugur Telah Berjuang Semaksimal Mungkin Tapi Ya Mereka Malah Mudar Mereka Tidak Bisa Kembali Kota Perbatasan Namamu Akan Selalu Dikenang Di Kota Perbatasan Sebagai Seorang Penyelamat Para Pengungsi Dan Juga Penyelamat Para Penyihir Yang Ada Di Kota Perbatasan Dan Woke Sin Pun Berpindah Disitu Ada Kapal Yang Sedang Mengarungi Lautan Dan Itu Dia Itu Adalah Tander Bapaknya Si Lightning Ia Adalah Kapten Kapal Dan Ke Ghost Red River Terima Kasih Kapten Tander Kau Telah Menerima Permintaanku Sepertinya Kau Sangat Paham Ya Dengan Perairan Disini Ya Santai Aja Nuna Tilly Aku Telah Kesini Beberapa Kali Jadi Aku Bisa Mengantarmu Dengan Aman Tapi Ternyata Aku Sangat Terkenal Sekali Sampai Sampai Kalian Seorang Penyihir Bisa Mengenaliku Dan Bisa Memberi Permintaan Kepadaku Waduh Waduh Kalian Sangat Hebat Sekali Bisa Mengetahui Keberadaanku Mantap Kalian Semua Memang Luar Biasa Kemudian Pak Tander Malah Menyalakan Udud Ya Udud Itu Ternyata Disitu Masih Ada Udud Ya Ini Adalah Kebiasaannya Ketika Ia Menghadapi Badai Kalian Semua Berlindung Karena Badai Akan Datang Waduh Badai Asli Langsung Waspada Orang Yang Sedang Serah Tapi Ia Bisa Memprediksi Badai Waduh Memang Luar Biasa Ini Orang Kemudian Disitu Ada Cewek Yang Sedang Mancing Ya Sedang Mancing Dengan Kru Kapal Dari Kapten Tander Cewek Yang Rebut Putih Itu Namanya Moril Ia Sedang Mancing Ya Sangat Senang Sekali Karena Ia Mendapatkan Ikan Waduh Malahan Mancing Kemudian Kapten Tander Meyakinkan Kalau Ya Ia Akan Udut Dalam Waktu Lama Jir Malahan Memprediksi Badai Lewat Udut Gimana Sini Orang Dan Wore Dapat Ikan Marlin Wah Ini Ikan Yang Besar Wah Kok Sangat Hebat Sekali Moril Nah Itu Adalah Tandanya Ikan Marin Sampai Kesini Itu Artinya Badai Akan Menyerang Tapi Maaf Tuan Tander Kenapa Anda Memprediksi Cuaca Lewat Udut Sama Pancing Apakah Ada Sesuatu Yang Membuat Anda Berpikir Seperti Itu Ya Jelas Lah Neng Aku Ini Telah Berlayar Puluhan Tahun Jadi Aku Mengetahui Larinya Ikan Dan Juga Larinya Angin Kau Tenang Saja Kau Percaya Saja Kepadaku Neng Tili Dan Itu Dia Ya Si Moril Ia Masih Kesusahan Untuk Mengangkat Ikan Marlin Yang Ia Dapatkan Ikannya Sangat Kuat Sekali Ya Sampai Sampai Kau Kapten Tanda Menjadi Kesusahan Itu Soalnya Ikannya Sangat Berat Si Moril Pun Disuruh Untuk Membuang Pancing Ini Berbahaya Soalnya Ada Sesuatu Yang Menyerang Apa Anda Dan Itu Dia Yang Menyerang Gile 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 Itu Monster Apa Kenapa Tadi Ikan Marlin Terus Ini Malah Muncul Monster Yang Aneh Waduh Gas Moser Itu Malah Mau Menerekam Si Moril Moril Ketakutan Tapi Ashley Langsung Menolok Si Moril Dia Langsung Mengangkat Si Moril Dari Serangan Moser Mulut Itu Dan Cerot Langsung Ladikil Wah Terima kasih Kak Ashley Terima Takut Takut Sekali Kemudian Ashley Langsung Melompat Masih Ada Mosernya Itu Dan Cerot Motor Lagi Jir Kenapa Ada Monster Seperti Ini Di Tengah Lautan Bang Bener Kau Baik Baik Saja Moril Siap Kakak Aku Baik Baik Saja Ini Sebenernya Apa Kapten Thunder Ini Makhluk Dari Mana Tuan Thunder Mengatakan Kalau Ini Adalah Monster Mutant Ya Itu Adalah Mutant Dari Dalam Lautan Itu Biasanya Ada Di Dasar Lautan Dan Menyerang Ikan Ikan Yang Ada Di Permukaan Sepertinya Mereka Juga Kesini Karena Ada Bade Besar Di Depan Sana Kita Harus Berhati Hati Mungkin Ada Yang Lebih Besar Dari Ini Waduh Emangnya Ada Lagi Mosernya Ya Ini Adalah Yang Kecil Kecil Bos Barangkali Ada Yang Besar Kita Harus Bersiap Siaga Lili Sampai Ketakutan Itu Masa Moser Seperti Itu Ada Yang Lebih Besar Gile Dan Itu Dia Anak Buah Kapal Mulai Panik Karena Badainya Mulai Datang Waduh Badainya Mulai Datang Moril Jadi Bingung Kenapa Tiba-tiba Langitnya Langsung Gelap Dan Oke Semuanya Langsung Berkumpul Kalian Semua Turunkan Layarnya Kita Akan Diterjang Badai Yang Besar Dan Oke Siap Dan Ya Kapal Itu Pun Terkena Badai Badai Yang Sangat Besar Sedang Terjadi Disitu Gili Bener Dan Oke Beberapa Saat Kemudian Ya Kapal Thunder Berhasil Melewati Badai Tapi Awan Gelap Masih Menyelimuti Kapal Mereka Dan Ternyata Kapal Mereka Dibawa Oleh Selam Yang Dikendalikan Oleh Nonamoril Wah Ternyata Begitu Ya Sepertinya Kapal Ini Selamat Berkat Nonamoril Nonamoril Sangat Hebat Sekali Kita Akan Cepat Sampai Tidak Di Ghost Red River Kemudian Asli Bertanya Ini Sebenarnya Ada Dimana Kenapa Pulau Ini Dinamakan Red River Wah Kau Tidak Tau Ya Ini Adalah Area Bukit Sama Seperti Pulau Sleeping Jika Pulau Sleeping Itu Pulau Karang Maka Ini Adalah Runtuhan Kuno Dimana Disitu Ada Sungai Merah Yang Muncul Ketika Pasang Naik Dan Sekarang Pasang Sedang Terjadi Kita Harus Sepat Sebelum Surut Dan Itu Dia Ternyata Kapal Kapten Thunder Berada Di Sebuah Pulau Yang Sangat Mengerikan Kemudian Nonatili Bertanya Kenapa Kita Tidak Menunggu Surut Saja Akhirnya Kalau Surut Kan Kita Bisa Berjalan Disini Jadi Lebih Mudah Waduh Kau Ini Bicara Apa Kalau Surut Kita Tidak Bisa Melihat Retriever Sesungguhnya Walah Retriever Sesungguhnya Ya Kau Lihat Saja Itu Itu Adalah Retriever Yang Aku Maksud Ghost Retriever Adalah Sebuah Cahaya Yang Mana Akan Memanduh Kita Ke Suatu Tempat Dan Itu Dia Sudah Terlihat Itu Ya Itu Adalah Retriever Yang Kau Cari Cari Waduh Itu Dia Itu Ada Sungai Merah Yang Bergerak Di bawah Lautan Esli Dan Tili Jadi Kagum Jadi Ini Yang Disebut Ghost Retriever Kalian Lihat Lebih Detail Lagi Ghost Retriever Itu Sebenarnya Bukan Sungai Tapi Adalah Sebuah Ikan Wala Sebuah Ikan Apa Maksudmu Ya Lihat Saja Sendiri Kau Akan Mengerti Kemudian Tili Melihatnya Secara Detail Dan Ternyata Bener Itu Adalah Sekumpulan Ikan Yang Berwarna Merah Yang Mana Ikan Ikan Itu Menuju Ke Suatu Tempat Mereka Berenang Ke Suatu Tempat Itu Dah Tili Mengerti Ternyata Ghost Retriever Itu Bukanlah Air Tapi Sekumpulan Ikan Yang Bergerak Ke Suatu Arah Mereka Bergerak Satu Arah Dan Menuju Ke Suatu Tempat Dan Kapal Dari Kapten Thunder Mengikuti Arah Dari Retriever Yang Ditujukan Oleh Ikan Ikan Kecil Itu Wala Sebenarnya Mereka Itu Menuju Kemana Kapten Thunder Kemudian Kapten Thunder Pun Menjelaskan Kalau Disini Ada Sebuah Tempat Ya Tempat Dimana Gunung Yang Tengah Tengah Itu Adalah Berongga Biasanya Ikan Ikan Itu Kalau Surut Mereka Akan Menuju Ke Situ Tapi Kalau Surut Kita Tidak Bisa Melihatnya Soalnya Ikan Ikan Itu Langsung Bersembunyi Dalam Rongga Tersebut Itulah Mengapa Ikan Ikan Ini Disebut Sebagai Ghost Retriever Karena Ikan Ikan Ini Muncul Seketika Dan Hilang Tiba Tiba Itu Sangat Menghirankan Makanya Tujuan Kita Ada Di Ujung Retriever Ini Kita Harus Mengikutinya Dan Kita Akan Tahu Tujuan Kita Itu Apa Dan Oke Itu Dia Tujuan Kita Sudah Terlihat Itu Ada Sebuah Bangunan Yang Sangat Sangat Besar Gile Gile Itu Bangunan Apa Dan Ternyata Menurut Captain Thunder Bangunan Ini Disebut Sebagai Kastil Sedau Waduh Kastil Sedau Bener Bener Gile Besar Banget Ya Kemudian Kru kapal Disitu Langsung Mengikat Kapal Mereka Langsung Berlabuh Di Area Itu Dan Woke Da Mereka Semua Pun Langsung Turun Dan Akan Masuk Ke Kastil Sedau Kemudian Ashley Bertanya Lah Ini Mau Lewat Mana Bos Apakah Ini Jalan Yang Aman Ya Tidak Tau Aku Belum Pernah Kesini Sebelumnya Pernah Menjelajahi Tempat Ini Dan Ini Adalah Pertama Kalinya Aku Menjelajahinya Tapi Ada Beberapa Catat Yang Telah Aku Pahami Jadi Kita Akan Mengecek Langsung Oke Ikuti Aku Ya Dan Itu Dia Ya Kapten Tander Langsung Memadu Mereka Semua Untuk Menjelajahi Keruntuhan Dari Kastil Sedau Tapi Tili Malah Ketakutan Itu Dah Waduh Malahan Kau Jangan Takut Nonatili Kan Kau Yang Minta Kesini Malah Gimana Si Tubuh Jil Malah Ketakutan Waduh Gashwat Tapi Ya Ashley Akan Memandunya Ashley Akan Melindunginya Dari Semua Ansaman Yang Ada Disini Dan Oke Setelah Beberapa Saat Berjalan Mereka Sampai Di Sebuah Pintu Yang Sangat Sangat Besar Apa Ada Pintunya Besar Banget Malahan Besarnya Seratus Kali Lipat Dari Tubuh Manusia Gile Bener Gede Banget Itu Pintunya Kemudian Pintu Besar Itu Terbuka Itu Terbuka Karena Tander Mengetahui Kuncinya Ya Kuncinya Adalah Menekan Tembok Yang Ada Disitu Tander Telah Membaca Petunjuknya Dan Oke Semua Yang Ada Disitu Langsung Masuk Ruangan Tersebut Ternyata Disini Sudah Acak Adut Banyak Sekali Tumpukan Barang Barang Yang Sangat Sangat Tidak Berguna Sebenarnya Tempat Apa Ini Sangat Tua Sekali Esri Langsung Memberitahu Tili Untuk Hati-hati Barang Barang Disini Rapu Mudah Sekali Hancur Kemudian Tander Menjelaskan Kalau Tempat Ini Adalah Tempat Terakhir Ya Tempat Terakhir Dari Catatan Yang Ia Peroleh Soalnya Itu Ya Ada Meja Bundarnya Ini Adalah Meja Bundar Yang Dicatat Oleh Para Petualang Mereka Sepertinya Cuma Sampai Disini Tidak Ada Tempat Lain Selain Disini Kalau Kita Mau Menjelajahi Lebih Jauh Kita Harus Mencari Petunjuk Disini Jadi Carilah Beberapa Petunjuk Untuk Kita Keluar Dari Tempat Ini Dan Oke Nah Tapi Disini Panas Banget Gimana Perasaan Tadi Badainya Dingin Ini Malah Tempatnya Panas Waduh Kemudian Disitu Tili Merasakan Kristal Yang Sangat Sangat Besar Walah Ashley Dan Kapten Thunder Kaget Melihat Ada Batu Kristal Sebesar Itu Gile Bener Itu Kalau Dijual Bisa Seharga Ratusan Juta Koin Emas Mantap Ini Hatta Karun Yang Luar Biasa Lantas Kita Mau Apain Itu Batu Tapi Ashley Ini Batunya Menyerap Sihirku Dan Yah Tili Pun Langsung Mencoba Untuk Memegang Dan Bener Sihirnya Diserap Oleh Kristal Batu Ini Dan Angin Langsung Berhembus Dengan Tajam Dan Tui Yah Kristalnya Langsung Memancarkan Sinar Yang Sangat Terang Tili Merasakan Sihirnya Diserap Dengan Banyak Tapi Ia Tampak Pede Pede Aja Sepertinya Kapasitas Sihirnya Lumayan Besar Dan Kemudian Awas Tili Teriak Para Anak Buah Disitu Dan Oke Ashley Pun Langsung Gercep Ia Ia Langsung Menggendong Nona Tili Itu Ada Runtuhan Yang Jatuh Bahaya Nona Dan Cerak Tum Jir Ada Sesuatu Yang Jatuh Dari Atas Yah Itu Adalah Tangga Wala Tander Dan Moril Kaget Itu Tangga Menuju Ke Atas Gile Gile Itu Tempat Baru Wah Ternyata Disitu Tempat Barunya Tander Baru Tau Keraw Ruangan Ini Memiliki Tempat Sembunyi Lainnya Dan Itu Dia Tempat Kedua Yaitu Tangga Menuju Ke Atas Itu Tempat Baru Dan Oke Semua Yang Ada Disitu Pun Langsung Memasuki Ruangan Tersebut Mereka Berjalan Dengan Hati-hati Tapi Tili Merasa Aneh Karena Kristalnya Tidak Bercahaya Lagi Malahan Sudah Redup Cahayanya Tapi Tander Mengatakan Walaupun Sudah Redup Itu Harganya Masih Mahal Kita Harus Mencongkelnya Kalau Bisa Walah Malah Mau Dicongkel Kemudian Ada Ruangan Disitu Disitu Ruangannya Lumayan Kecil Dan Banyak Buku Berserakan Tili Membaca Buku-buku Itu Tapi Ini Buku Naskah Kuno Tidak Tahu Bahasanya Walah Malahan Tili Jadi Bingung Ini Tulisan Apa Anda Kemudian Esli Melihat Sesuatu Itu Ada Teropong Wah Bener Ada Teropong Tander Mencoba Tidak Ada Apa Cuman Ada Gelap Gulita Yang Ada Disitu Sepertinya Teropong Yang Sudah Rusak Waduh Kemudian Esli Melihat Sesuatu Ia Melihat Tangka Yang Bisa Ditarik Oke Kalau Gitu Minta Tolong Esli Untuk Narik Ini Berat Sekali Dan Oke Itu Dia Ya Esli Langsung Menarik Tungku Tersebut Dan Ternyata Disitu Ada Kristal Lagi Gili Bener Itu Kristal Memberikan Kristal Itu Daya Sihirnya Dan Wih Jir Itu Lebih Besar Ya Ternyata Kristal Ini Menyerap Lebih Besar Daya Sihirnya Waduh Gaswat Tidak Merasa Kesakitan Karena Daya Sihirnya Diserap Dengan Totan Waduh Gaswat Dan Ternyata Banyak Debu Yang Bermunculan Itu Sampai Sampai Si Tander Batuk Batuk Tapi Ternyata Ya Ada Sesuatu Yang Aneh Dari Tropong Itu Tander Pun Langsung Melihat Dari Tropong Itu Dan Ternyata Ia Sangat Kauit Begitu Ia Melihat Tropong nya Gili Bener Apa Anda Itu Dan Ternyata Itu Ada Sebuah Gerbang Yang Sangat Sangat Besar Ia Melihat Gerbang Besar Itu Dari Dalam Tropong Itu Waduh Itu Sebenarnya Gerbang Apa Anda Cuk Itu Besar Banget Dan Itu Tampak Dia Pun Berpindah Kita Berpindah Dulu Ke Kota Perbatasan Dimana Disitu Sudah Ada Roland Wimbleton Ia Sedang Membuka Surat Yang Diberikan Oleh Tilly Wimbleton Dan Itu Dia Ya Si Roland Wimbleton Ia Bersama Si Maggie Yang Masih Dalam Bentuk Burung Yang Melah Dikasih Makan Burung Waduh Waduh Kemudian Roland Membaca Surat Itu Yang Pada Intinya Tilly Menyetujui Semua Rencana Yang Diajukan Sama Si Roland Ya Ia Sangat Senang Sekali Karena Roland Memiliki Pemikiran Yang Berbeda Dengan Kakak Lainnya Yang Merasa Roland Telah Berubah Dan Tilly Juga Berpesan Kalau Semua Ini Akan Hancur Jika Gerizas Menyerang Jadi Ia Harus Bersiap Siap Waduh Malahan Kau Meremehkanku Juga Sepertinya Kau Sama Saja Dengan Asosiasi Persatuan Penyihir Di Kota Perbatasan Ya Asosiasi Penyihir Itu Akan Menjadi Tolak Ukur Dimana Para Penyihir Akan Menyerang Gerizas Secara Membawai Buta Soalnya Aku Juga Adalah Seorang Penyihir Dan Seorang Penyihir Yang Dari Kerajaan Grey Kestel Pasti Akan Dibasmi Oleh Gerizas Suci Jadinya Aku Mengasingkan Diri Dan Aku Sangat Kaget Sekali Ketika Kau Juga Membuat Sebuah Negara Dimana Para Penyihir Dilakukan Setara Aku Sangat Senang Sekali Mendengarnya Dan Tilly Juga Memberikan Daftar Penyihir Yang Ia Kumpulkan Ada Enam Itu Ya Semuanya Bocil Cuman Ada Satu Yang Tidak Bocil Waduh Gimana Ini Cewek Cewek Yang Malah Bocil Ada Enam Lagi Kalau Termasuk Dengan Maggie Dan Ashley Berarti Ada Delapan Tambah Tilly Berarti Sembilan Wala Banyak Bang Kemudian Dalam Surat Itu Diberitahu Kalau Semua Penyihir Akan Datang Ke Kota Perbatasan Sebulan Kemudian Ya Soalnya Ia Sedang Ada Misi Wala Sepertinya Bulan Depan Teman Teman Makan Kesini Maggie Wah Begitu Ya Tuan Roland Aku Senang Sekali Kalau Mereka Semua Berkumpul Disini Disini Lebih Nyaman Cip Banyak Makanan Yang Enak Enak Cip Walah Malah Mekirin Makanan Mulu Sudah Sana Main Main Tapi Lag Tidak Ada Di Sini Ia Sedang Ada Di Kota Wilau Ia Sedang Bertugas Mungkin Satu Minggu Lagi Ia Akan Datang Wah Siap Aku Akan Bermain Dengan Nona Nana Dan 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 Maggie Pun Pergi Sedangkan Roland Akan Apa Itu Itu Suara Ledakan Dari Mana Datangnya Suara Ledakan Itu Apa Kita Diserang Dan Ternyata Wadau Ternyata Suara Ledakan Itu Dari Laboratorium Keminya Wah Sepertinya Profesor Ritchie Telah Melakukan Sesuatu Yang Sangat Berbahaya Kemudian Roland Langsung Berlari Ia Langsung Menuju Ke Laboratorium Ia Mau Mengecek Apa Yang Terjadi Dan Ternyata Waduh Ternyata Profesor Ritchie Sedang Sekarat Itu Para Asisten Ilmuwan Yang Sedang Dididik Sama Profesor Ritchie Langsung Bingung Kenapa Profesor Ritchie Malah Menyakiti Dirinya Emangnya Apa Yang Terjadi Kenapa Ada Ledakan Yang Sangat Ngeri Ya Asisten Itu Pun Menjelaskan Kalau Profesor Ritchie Sedang Melakukan Sesuatu Ia Sedang Mencampur Mencampurkan Beberapa Bahan Kimia Yang Ia Temukan Sepertinya Ia Campurkan Dan Terjadilah Ledakan Yang Sangat Hebat Sampai Sekarang Profesor Ritchie Sangat Dalam Bahaya Yang Kritis Sekarang Waduh Malah Kritis Ini Orang Kenapa Si Sebenarnya Apa Yang Ia Lakukan Kenapa Ia Melakukan Sesuatu Yang Sangat Berbahaya Seperti Ini Tapi Sepertinya Profesor Ritchie Masih Selamat Ia Masih Hidup Tapi Beberapa Jari-jarinya Telah Terpotong Waduh Gaswat Ya Organ Vitalnya Baik-baik Saja Hanya Saja Tangan-tangan Yang Mulai Terpotong Itu Gaswat Gaswat Bener-bener Berbahaya Oke Sean Langsung Cari Beberapa Bagian Potongannya Jangan Sampai Hilang Kalau Hilang Gak Bisa Nyambung Lagi Oke Siap Yang Mulia Kemudian Carter Panggil Nana Sesepat Mungkin Panggil Ia Kesini Untuk Melamatkan Si Profesor Ritchie Roland Yang Ditemani Carter Langsung Memasuki Ruang Kerja Dari Profesor Ritchie Ia Melihat Ruang Kerjanya Yang Telah Meledak Gile Bener Sebenarnya Apa Yang Ia Campurkan Kalau Dari Baunya Sepertinya Ini Bau Karbon Monooksida Yang Dicampur Dengan Asam Sulfat Ini Sangat Menyengat Sekali Asam Sulfat Tapi Ini Botol Kenapa Masih Utuh Ini Botol Dari Mana Apa Ini Botol Dari Ruang Yang Dilempar Sepertinya Butuh Penanganan Lebih Khusus Kemudian Si Sean Mengatakan Kalau Nonanana Sudah Berada Disini Ia Sedang Menyelamatkan Si Ritchie Apakah Sudah Menemukan Jari Jarinya Siap Yang Mulia Aku Baru Ketemu Satu Cari Lagi Jari Jarinya Masih Banyak Yang Belum Ketemu Waduh Malahan Kemudian Itu Dia Ya Nonanana Ia Malah Nyengir Nyengir Itu Soalnya Ia Akhirnya Bisa Menyembuhkan Sesuatu Yang Mengerikan Ya Ini Sangat Menyenangkan Sekali Bisa Menyembuhkan Sesuatu Yang Mengerikan Seperti Ini Jir Orang Orang Yang Ada Disitu Malah Jadi Ngelak Sesuatu Yang Mengerikan Bisa Menjadi Menyenangkan Bagi Nonanana Apa Anda Kemudian Nana Pun Langsung Mengaktifkan Sihir Penyembuhannya Ia Memberikan Penyembuhannya Kepada Profesor Richie Dan Beberapa Organ Dari Profesor Richie Langsung Sembuh Termasuk Jari-jarinya Yang Telah Hancur Itu Telah Menyambung Kembali Waduh Ternyata Kekuatan Nana Telah Meningkat Ia Bisa Meregenerasi Sel-sel Tubuh Yang Telah Hancur Gili Bener Sean Yang Melihat Itu Jadi Bingung Soalnya Ia Cuman Ketemu Satu Jarinya Tulang Yang Mucul Dari Profesor Sean Waduh Gili Bener Nana Sangat Hebat Sekali Dan Ternyata Nana Menjelaskan Kalau Dirinya Telah Awak Kening Ya Ia Telah Awak Kening Dua Minggu Yang Lalu Waduh Kenapa Kau Tidak Membicarakannya Ya Soalnya Aku Sedang Fokus Belajar Aku Sedang Fokus Belajar Terkait Dengan Sel Tubuh Manusia Dan Organ Organ Tubuh Manusia Ketika Aku Belajar Aku Malah Meningkatkan Kapasitas Sihirku Wah Itu Sangat Menyenangkan Sekali Sekarang Aku Bisa Menemukan Sel Sel Yang Rusak Ya Sekarang Aku Sudah Paham Mengenai Sel Sel Tubuh Dari Manusia Intinya Aku Telah Mempelajari Semua Itu Wah Wah Kau Hebat Sekali Dan Itu Dia Profesor Ritchie Telah Kembali Utuh Ia Langsung Bangun Yang Mulia Roland Yang Mulia Aku Berhasil Menemukannya Aku Berhasil Yang Mulia Aku Ngomong Apa Aku Menemukan Apa Aku Berhasil Membuat Asam Yang Paling Asam Itu Adalah Asam Nitrat Yang Telah Berfungsi Sebagaimana Yang Anda Inginkan Dan Ternyata Aku Cuma Menambahkan Alkohol Kepadanya Ya Soalnya Kemarin Aku Puyang Pikiran Aku Buntu Jadi Aku Mau Beli Mabuk Mabukan Tapi Ketika Aku Memisahkan Mabuk Mabukan Itu Ternyata Yang Memiliki Senyawa Alkohol Yang Lebih Murni Jadi Aku Memisahkannya Dan Aku Mencampurkannya Dengan Beberapa Asam Dan Aku Langsung Mengujinya Dan Ternyata Itu Langsung Meledak Aku Sangat Mengkhawatirkannya Tapi Dengan Ledakan Itu Artinya Aku Berhasil Yang Mulia Wah Kau Ini Gimana Sih Kalau Tidak Ada Nana Kau Pasti Sudah Modar Untung Aja Ada Nuna Nana Yang Telah Membangkitkan Kekuatan Sihirnya Wah Begitu Ya Oke Kalau Gitu Yang Mulia Aku Tidak Takut Lagi Untuk Membuat Eksperimen Yang Sangat Luar Biasa Mantap Dah Aku Tidak Perlu Hawater Dengan Diriku Lagi Waduh Roland Dan Nana Jadi Ngelak Nih Orang Sudah Sengkle Malah Mau Uji Coba Lagi Malah Gak Suat Dada Dan Oke Sin Pun Berpindah Di ruang Kerja Roland Wimbledon Saat Ini Roland Sedang Memikirkan Surat Balasan Untuk Adiknya Yaitu Tilly Wimbledon Tilly Mengatakan Kalau Ia Sedang Melakukan Perjalanan Ke Ghost Red River Dan Juga Ia Memberitahu Kalau Ia Akan Mengirim Penyihir Untuk Kota Perbatasan Untuk Membelajari Ilmu Sekali Tapi Sebelum Itu Roland Akan Menyelesaikan Beberapa Masalah Ya Masalah Dalam Tembok Masalah Tentara Resimen Masalah Pulau Sleeping Yang Mana Pulau Sleeping Ingin Diberi Bantuannya Yaitu Pembangunan Beberapa Bangunan Waduh Puyang Banget Kemudian Si Theo Melaporkan Kalau Ia Telah Selesai Untuk Membuat Semua Para Pengusian Di Kota Wilau Pindah Kota Perbatasan Tapi Masih Banyak Pasalah Baru Disini Jadi Ia Belum Bisa Pulang Kota Perbatasan Dan Juga Nona Anah Melaporkan Mesin Uap Yang Digunakan Untuk Memproduksi Biji Besi Sekarang Telah Meningkat Drastis Berkat Skill Atom Yang Dimiliki Oleh Anah Ia Bisa Membuat Tunggu Besi Yang Sangat Kuat Sehingga Bisa Menaan Api Sebanyak 2000 Derajat Celcius Gile Bener Ya Setelah Itu Semua Roland Bisa Fokus Untuk Menulis Surat Kepada Adiknya Tilly Wambleton Yang Memberitahu Kepada Tilly Kalau Ia Akan Melawan Gereja Suci Bagaimanapun Caranya Ia Akan Memusnahkan Gereja Suci Dari Benua Ini Ya Ia Ingin Kehidupan Para Penyihir Menjadi Lebih Nyaman Tentram Damai Ia Ingin Semua Manusia Entah Itu Penyihir Atau Bukan Hidup Damai Di Dunia Ini Tidak Ada Perperangan Tidak Ada Yang Membuat Permusuhan Semuanya Damai Dah Ya Paling Tidak Bisa Membuat Para Penyihir Hidup Damai Di Suatu Tempat Dan Itu Ya Para Tilly Yang Didugaskan Kota Willow Telah Sampai Mereka Sampai Dengan Selamat Lekning Langsung Terbang Ia Langsung Memeluk Roland Ia Sudah Dua Minggu Ini Dia Di Kota Willow Waduh Malahan Gak Bisa Enak Enak Gak Bisa Makan Yang Enak Enak Disitu Tapi Semua Ini Baru Dimulai Ya Para Pengungsi Di Kota Willow Telah Sampai Di Kota Perbatasan Dengan Selamat Dan Semuanya Akan Ditugaskan Keposnya Masing Masing Ini Awal Mula Untuk Membuat Gerja Suci Ketar Ketir Ya Saatnya Untuk Menunjukkan Taringnya Bahwa Gerja Suci Tidak Akan Semenam Menal Lagi Dan Oke Kembali Ke Ruang Kerja Roland Wimbledon Surat Telah Dibuat Tilly Wimbledon Akan Diberikan Surat Permintaan Untuk Dirinya Bisa Datang Kota Perbatasan Dan Surat Itu Akan Dikirim Sama Si Maggie Tapi Roland Mengatakan Kepada Nektel Sepertinya Kau Masih Trauma Aku telah Mengkil Penyihir Itu Aku Mengira Kalau Dia Adalah Penyihir Yang Baik Tapi Ternyata Dia Adalah Penyihir Yang Dibesarkan Oleh Gerja Suci Aku Tidak Menyangka Gerja Suci Malah Memiliki Penyihir Penyihir Penyamaran Yang Bisa Menyamarkan Dirinya Ya Aku Tidak Menyangkakan Hal Itu Waduh Waduh Kau Tenang Saja Nektel Kau Telah Menjelamatkan Rekan Rekan Tapi Tetap Saja Yang Mulia Diriku Masih Tidak Enak Rasanya Seperti Membunuh Saudari Sendiri Waduh Malahan Tenang Aja Bos Tenang Tenang Yang Penting Kau Dan Semua Saudarimu Disini Telah Selamat Dan Sin Pun Berpindah Di Dapur Rumah Dinas Bupati Disitu Ada Ana Ia Sedang Melihat Jamur Jamur Yang Disa Dimakan Ia Mau Masaknya Kemudian Nektel Muncul Ya Ia Mau Makan Juga Tapi Malahan Gak Ada Makan Yang Sudah Matang Masih Mentah Semua Bisakah Kau Membuatkan Sesuatu Untukku Ana Siap Kebetulan Aku Sedang Masak Ya Aku Mau Masak Jamur Ini Walah Jamur Aku Belum Pernah Mencobanya Yaudah Sekalian Aja Kita Langsung Masak Bareng Dan Oke Ana Dan Nektel Masak Bareng Ana Ia akan Membuat Sate Jamur Dan Oke Ini Sudah Siap Langsung Ditaburi Micin Wah Malah Dikasih Micin Dan Ana Langsung Membakarnya Dengan Sihir Hijau Wah Gampang Bangt Ya Langsung Pakai Sihir Untuk Masaknya Gile 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 Ya Ketika Sudah Matang Nektel Penumakannya Ini Sangat Enak Pol Kau Luar Biasa Ana Kau Bisa Memasak Ini Dengan Sangat Aku Cukup Makan Sedikit Saja Wah Begitu Dan Oke Kemudian Jamur Itu Dikasih Sama Roland Yang Mana Sekarang Roland Sedang Bekerja Sedang Merancang Suatu Peralatan Yang Baru Ya Ana Memberikan Makan Untuk Roland Supaya Ia Makan Jangan Lembur Terus Yang Mulia Kalau Kau Lembur Terus Aku Jadi Tidak Enak Dengan Muka Muka Jadi Aneh Terus Setiap Hari Soalnya Kau Malah Ngantuk Terus Waduh Terima Kasih Ana Sudah Memperhatikanku Dan Oke Akan Aku Coba Jamurnya Dan Setelah Dimakan Wah Wah Magnyus Ini Sangat Enak Sekali Ya Rasa Micinya Sangat Sangat Luar Biasa Magnyus Banget Oke Terima Kasih Ana Telah Masakku Ini Sangat Enak Pol Dan Oke Sin Pun Berpindah Sin Berpindah Keesokan Harinya Disini Ada Perayaan Ya Sekarang Roland Wimbledon Mengadakan Perayaan Untuk Mereka-Mereka Yang Telah Berjasa Bagi Kota Wimbledon Ya Roland Ada Disitu Ia Berceramah Kepada Warga Kota Perbatasan Bahwa Sekarang Sudah 7 Bulan Mau 8 Bulan Ya Kota Perbatasan Telah Meningkat Pesat Terutama Setelah Mengalami Penyerangan Demonic Beast Semuanya Telah Meningkat Semuanya Telah Mendapatkan Pendapatan Yang Layak Disini Dan Semua Itu Bergerjasa Orang-orang Ini Ya Disitu Ada Iron X Juga Ada Profesor Ritchie Ada Juga Nona Nana Itu Dan Juga Ada Van Er Dan Si Insinyur Itu Saya Lupa Namanya Siapa Tolong Tulis di kolom Komentar Dan Para Warga Jadi Senang Sekali Karena Ada Penghargaan Yang Sangat Luar Biasa Mantap Bahkan Ada Hadiahnya Juga Itu Yaitu Sepetak Tanah Satu Hektar Gile Benar Mantap Kemudian Tolong Langsung Memberitahu Penghargaan Pertama Jatuh Kepada Si Iron X Kapten Tentara Resimen Kemudian Iron X Langsung Berjalan Sepertinya Ia Gugup Itu Dan Benar Ia Benar Gugup Dipadagi Banyak Orang Waduh Carter Sama Baron Mors Jadi Bingung Juga Itu Orang Tampangnya Garang Malah Kan Jadi Gugup Disitu Kemudian Ron Memberikan Medali Ini Adalah Medali Penghargaan Bagi Iron X Iron X Adalah Seorang Kapten Yang Sangat Berani Berkat Dirinya Kita Semua Dapat Melalui Musim Dingin Yang Diserang Sama Demonic Beast Dan Juga Kita Berhasil Mengalahkan Beberapa Tentara Dari Timothy Semua Itu Berkat Kepemimpinan Dari Kapten Iron X Hurrah Kapten Iron X Luar Biasa Sang Kapten Pemberani Iron X Wah Warga Meneriaki Iron X Mereka Sangat Bangga Dengan Kepemimpinan Dari Iron X Siap Yang Mulia Terima Kasih Atas Penghargaannya Aku Akan Selalu Mengabdi Kepadamu Yang Mulia Roland Wimbledon Terima Kasih Yang Mulia Terima Kasih Terima Kasih Jir Gak Usah Sujud Bangun 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 Malahan Iron X Pun Berdiri Ia Tersenyum Dengan Bangga Sekali Mantap Terima Kasih Yang Mulia Kemudian Yang Kedua Ada Richie Style Ya Profesor Richie Style Dari Kota Widow Dia Juga Diberi Penghargaan Karena Dia Telah Membuat Bubuk Misiu Baru Dari Asam Nitat Yang Ia Buat Ini Adalah Pencapaian Yang Sangat Luar Biasa Berkat Penemuannya Itu Sekarang Senapan Yang Dibuat Memang Luar Biasa Profesor Richie Waduh Profesor Richie Para Warga Disitu Jadi Bingung Sejak Kapan Yang Mulia Memiliki Ahli Profesor Apakah Dia Dukun Wajir Melah Dikatain Dukun Profesor Richie Adalah Seorang Ilmuwan Yang Mana Ia Adalah Menghususkan Diri Untuk Membelajari Alkimia Bagi Kalian Semua Yang Ingin Belajar Alkimia Kalian Bisa Belajar Langsung Kepada Beliau Jadi Kita Akan Membuka Sekolah Ini Sekolah Ilmu Pengetahuan Alkimia Mantap Sekarang Langsung Dibuka Pendaftarannya Itu Yang Mau Mendaftar Silahkan Langsung Masuk Ke Baron Mons Malah Malah Langsung Promosi Sekolah Baru Maaf Yang Mulia Tapi Aku Tidak Punya Waktu Untuk Ini Waduh Kau Ini Gimana Padahal Aku Akan Memberikan Rumusan Baru Tentang Medium Chemistry Wangir Aku Menginginkannya Yang Mulia Terima Kasih Aku Menginginkan Itu Yang Mulia Tolong Langsung Dikasih Tenang Tenang Oke Yang Mulia Terima Kasih Aku Menandikannya Yang Mulia Wala Senang Banget Dikasih Rumus Baru Kemudian Penghargaan Yang Ketiga Adalah Nana Pine Ya Nana Pun Langsung Bersemangat Ia Akan Naik Panggung Tapi Ia Sedikit Malu Gitu Dan Langsung Berteriak Kepada Nona Nana Malaikat Penyelamat Malaikat Penyelamat Ya Itu Adalah Dewi Kota Perbatasan Nona Nana Terima Kasih Telah Menyelamatkanku Nona Nana Waduh Diteriak Seperti itu Nana Jadi Ngelak Mereka Ternyata Orang-orang Yang Telah Ia Selamatkan Waduh Padahal Ya 6 Bulan Yang Lalu Ia Adalah Cewek Biasa Yang Sangat Konyol Takutan Dan Belum Bisa Mengundokan Sihirnya Dengan Baik Tapi Sekarang Ia Malah Dijuluki Dewi Malaikat Penyembuh Waduh Waduh Ini Sangat Mengharukan Ya Roland Melihat Itu Ternyata Nana Telah Berkembang Pesat Ya 6 Bulan Ini Mantap Pol Kau Jangan Takut Ya Nana Mereka Semua Sangat Mencintaimu Karena Kau Adalah Malaikat Penyembuh Di Kota Perbatasan Terima Kasih Yang Mulia Terima Kasih Kalian Semua Terima Kasih Telah Mendukungku Ya Aku Akan Selalu Menyelamatkan Kalian Jika Kalian Terluka Ya Datanglah Kepadaku Ya Jika Kalian Terluka Ura Ura Malaikat Penyembuh Ura Dan Woke Penghargaan Pun Selesai Sin Pun Berpindah Di Rumah Dinas Gubernur Saat Ini Roland Suka Capekan Ya Seharian Ini Dia Berada Di Tempat Penghargaan Jir Padahal Dia Belum Tidur Dia Mau Tidur Semalaman Dia Bergadang Waduh Tapi Disitu Ada Anak Walah Kenapa Kau Disitu Yang Mulia Ada Satu Untukmu Ada Kejutan Jangan Kaget Ya Ayo Segera Masuk Waduh Kejutan Apa Anda Dan Setelah Masuk Terima Kasih Yang Mulia Terima Kasih Walah Ternyata Ada Banyak Wah Ini Kejutan Apa Anda Aku Tidak Ulang Tahun Hari Ini Malahan Dan Ya Karena Roland Tidak Ulang Tahun Jadinya Bersambung Malah 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 Bersambung